Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran si plus-plus kita Hari ini kita akan belajar tentang fungsi Jadi kita hari ini akan belajar tentang fungsi Jadi bagaimana sebuah fungsi Atau mungkin kalian sudah pernah dengar Waktu belajaran di sekolah menengah ya Jadi misalkan fx itu sama dengan 2x Ditambah 2 Maka kalau fnya 2 Maka kita akan 2 dikali 2 ditambah 2 Jadi kita akan menurunkan hasilnya 6 Nah, kalau fnya 3 Kita akan 3 dikali 2 ditambah 2 Maka, sorry, 2 dikali 3 Kita ditambah 2 karena xnya disini 2 kali 3 Nah, jadi hasilnya adalah 8 Kalau fnya 4 Maka sama dengan 2 dikali 4 Tambah 2 Sama dengan kita langsung mendapatkan hasilnya Nah, seperti ini Jadi kita membuat rumus sekali ya Terus kemudian kita panggil fungsi ini sebanyak 3 kali Jadi kita tinggal kasih dia input Nah, dia akan mengeluarkan output Yang sesuai dengan rumus yang sudah kita definisikan di awal Jadi kita definisikan Bahwa fx itu adalah 2x sama 2 Jadi kita tinggal panggil, panggil, panggil Dia akan mengeluarkan semua output Nah, misalkan kita punya fungsi lain Fungsi lain, misalkan luas persegi Terlalu panjang Jadi kita punya fungsi luas p atau luas persegi Nah, di mana luas persegi itu inputnya adalah sisi Terus ini input ya Terus kemudian yang dilakukan adalah sisi 3x sisi Atau sisi kuadrat Gitu kan dia Jadi luas sepeda adalah inputnya adalah sisi Nah, jadi kalau kita punya tanyain Luas persegi yang sisinya 8 Jadi dia langsung melayani 64 Jadi luas persegi yang sisinya adalah 2 Berarti kita akan menunjukkan Langsung di luar rumusnya adalah 4 Jadi kita tidak perlu lagi membuat persegi panjang berkali-kali Dengan sisi 8, dengan sisi 2 Atau kita mau buat sebuah fungsi lain Nah, misalkan kita punya 2 fungsi Ada fx Ada yx Jadi fx adalah 2 x tambah 2 Kalau yx itu misalkan dia 3x tambah 2 Jadi tergantung kita mau butuh program yang mana Nah, itu tinggal kita panggil Nah, ini kalau di program yang cocokannya lebih besar Sangat berguna sekali Jadi kita misalkan punya beberapa fungsi Misalkan kita punya fungsi untuk pencarian Terus kemudian fungsi untuk mencocokkan Jadi kita tinggal panggil aja Kita cari dulu Setelah cari kita cocokkan Nah, itu beberapa guna fungsi Jadi, di programan komputer itu sangat dilarang Melakukan, membuat program yang memiliki fungsi yang sama Kita buatnya berkali-kali Itu sangat dilarang Nah, makanya kemarin kita belajar tentang for Jadi, kalau kita membuat si out Belajar si Misalkan Si Itu sebanyak 10 kali Jadi, kita tidak dilarang menggunakan si out sebanyak 10 Jadi, kita menggunakan yang namanya for For sebanyak 10 kali Yang di for adalah apa? Si out belajar si Nah, jadi itu yang digunakan oleh komputer Nah, sama dengan fungsi Jadi, kita dilarang membuat rumus berkali-kali Bukan di Tepatnya bukan dilarang sih Tapi, kita lebih efektif Nah, kalau kita membuat program Atau membuat fungsi itu sekali Yang kita akan panggil dia berulang kali Nah, contohnya kayak gini Jadi, aturan fungsi yang pertama itu adalah Fungsi itu harus punya Input Terus, aturan yang kedua Fungsi itu harus punya Return Atau nilai kembalian Jadi, dia harus punya Nilai kembalian Jadi, nah, contoh misalkan nih Kita punya Fungsi untuk persegi panjang Kita punya fungsi Nilai kembaliannya Kita integer Nama fungsinya adalah Persegi Nah, inputnya adalah Panjang Lebar Oke ya Jadi, kita punya Persegi Nama Eh, sorry Persegi P Nama Fungsinya kita Tipenya adalah integer Di mana Di mana Inputnya adalah panjang dan lebar Terus kemudian Di dalam program itu Kita Melakukan Sesuai dengan yang kita inginkan Kita mau buat Luasnya Berarti kita punya Di dalam program itu integer luas Luas Itu sama dengan panjang Dikali dengan lebar Nah, sesuai dengan aturan kedua Fungsi itu punya return Dia kita akan outputkan adalah Luas Nah, jadi Berapapun disini masukkannya Dia akan mengeluarkan luasnya Misalkan nih Kita mau panggil Jadi Persegi Kita mau panggil dia Persegi Persegi Empat Dua Jadi dia akan Mengeluarkan Hasilnya adalah Lapan Nah, sekarang coba di program ya Oke, kita akan Coba di program Jadi Seperti biasa Ya Setelah Terus yang kedua Kita pertama buat Fungsi dulu ya Tadi Kita Mau buat Persegi panjang Jadi kita punya YNT Persegi Persegi P Terus Kemudian Inputnya Apa Jadi inputnya adalah Yang Tebal Kebal Dengan tipenya adalah YNT YNT panjang YNT Kebal Terus Kita bilang Di sini Kita jawabnya Inti luas Jadi Luas Sama dengan Panjang Dikali dengan Lebar Kita keluarkan Return class Nah Lalu kita masuk ke program utama Jadi yang pentingnya main Kita masuk ke program utamanya Nah Kita Langsung akan panggil Misalkan Kita minta si order Kita punya int Panjang Int 6 6 8 8 8 Kita punya panjang dari user Panjang Us Dan lebar us Dan luas Terus Ini Ini dari program Yang di atas Kita ada di fungsi Nah Yang pertama Kita bilang Kita panggil langsung Si Panjang Kita minta dulu Sama user Si Out Masukkan Panjang Di in Panjang Terus Terus Si order lagi Masukkan Lebar Si in Lebar us Terus 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 kemudian Kita isikan Luas Terus Itu sama dengan Kita panggil fungsinya ini Fungsi yang di atas ini Persegi P Panjang Us Lalu kita Lalu kita Kuatkan Si Out Luas Us Oke, masukkan panjang 5, lebar 4, hasilnya 20 Nah, kalau kita mau buat di bawah lagi Mau buat beda lagi Misalkan kita mau buat di sini Jadi ada integer Jadi ada integer panjang 2, lebar 2 2, luas 2 Terus kita bilang, kita langsung definisikan ya Panjang 2 sama dengan 5 Terus lebar 2 sama dengan 10 Terus kemudian luas Sama dengan kita panggil lagi fungsinya Jadi kita nggak buat lagi rumus ini Jadi kita langsung panggil aja fungsinya Luas sama dengan Persegi P Jadi nama fungsinya ya Nama fungsinya kan ini persegi P Jadi nama fungsinya adalah persegi P Jadi kita bilang bahwa Panjang 2, lebar 2 Nah, jadi dari luas 2 Terus kemudian kita Isi out 2, lebar 2 Oke, jadi yang kita Ini program pertama kita Ada 8 Ada 50 Oke, kita tolong Isi ini Kita tolong Endline Nah, terus kemudian Ada lagi Kita Yang sudah tahu ininya Kita kira minimal share lagi Misalnya kita pakai Jadi kita cukup Interject Luas Luas 3 Itu sama dengan Luas 3 Sama dengan Persegi P Nah, karena Kita sudah tahu Langsung ini dimasukkan 7,2 Nah, jadi dia akan Programkan Bahwa ini adalah Panjang yang kedua Ini sama-sama Integer Ini kan ada Integer nih Kalau dia minta kan Integer Nah, jadi kita tinggal Panggil aja Jadi Sea hot Sea hot Luas Jadi yang ini Pertama Ada 12 Ada 50 Dan ada 7,2 Nah Itu loh Jadi Kita tidak perlu membuat rumus Panjang kali lebar Itu berkali-kali Jadi kita tinggal panggil ini aja GP Persegi P Nah Itu Jadi Itu untuk Fungsi Jadi Banyak Hal yang bisa kalian Menggunakan Yang menggunakan Fungsi ini Jadi Untuk kalian Latihan kalian di rumah Kalian buat tuh Semua yang kemarin itu Misalkan kita Bilangan ganjil Nah Itu kan buat Fungsinya Jadi Kalian buat Fungsi untuk Mencet bilangan ganjil Terus Kemudian kalian Fungsi untuk Menghitung Segitiga Itu bisa Jadi kalian buat Tugas untuk Kalian dicoba ya Jadi Yang pertama Kalian buat Coba fungsi Terus Kemudian kalian panggil Nanti kalian jelaskan Fungsi yang kalian buat itu Tujuannya untuk apa Jadi Kalau ada yang penanyaan Saya dikolom komentar Ataupun Nanti bisa Cek Di social media Oke Terima kasih Itu sedikit Penjelasan Tentang Fungsi Mudah-mudahan Kalian bermanfaat Dan Bisa kalian Berahmi Terima kasih